Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jiwa kun mustafi dan kulayau min 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 Kang Dimas Kang Dimas Kang Alfi Kang Awal Kang Aziz Kang Nur Rahman Kang Arya Kang Rofi Kang Hilmiah Hilmi Aziz Kang Habib Kang Rizky Eko Kang Adnan Ayo Rombongan Isinip Orang kakek-kakek Orang kancangnya Jadi orang anak 11 Tunggu-tungguan Ayo lang Sisi Ini Kang Ibal Kang Dimas Kang Dimas Kang Rizky Kang Aziz Tunggu di mana Kang Dimas Tunggu di mana Ini Kang Arga Ini Kang Sawa Habib Kang Habib Arya 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 Kang Ibal Anten Kang Dimas Kang Alfi Kang Awal Kang Aziz Adir Kang Nur Rahman Kang Arya Baik Kang Rofi Kang Hilmi Aziz Kang Habib Kang Rizky Esko Kang Adnan Anora Rano Meneh Kang Dimas Meneh Kang Abadi Abadan Kang Abadan Kang Syaif Rahman Ada Kang Atta Ilah Ayo Kang Atta Kang Ilzam Kang Lizam Ilzam atau Lizam Nusin mulai terkenal Lizam itu Kang Nizam Kang Arya Meneh Kang Diki Kang Diki Kang Adnan Kang Nur Rahman Kang Alfie Kang Yongki Kang Mirza Kang Diki Kang Rizal Andan Rizal Andan Mirza 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 Rizal Rizal Khoib Bismillahirrahmanirrahim Kang Puteri Orang Tereng Husuk Husuk ya Bismillahirrahmanirrahim Bon Terus Kekal Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa Nafaa Wa Nafaa Nabihi Wa Bi'ulumihi Fiddarini Amin Bismillahirrahmanirrahim Kola Kola Ngedika As-Syehul Imam Al-Alim Al-Alamah As-Syeh Sopo Syeh Al-Imam As-Syehul Sopo Syeh Al-Imam Kang Dati Imam Al-Alimu Kang Alim Al-Alamah Kang Banget Al-Imi Iku Kang Sopo Iku Kang Dimas Kola Ngedika As-Syehul Imam Sopo Syeh Al-Imam Al-Alim Kang Al-Alim Al-Alamah Kang Banget Al-Imi Hujatul Islami Kang Dati Kujai Islam Wa Barakatul Anam Milang Kang Dati Barakai Anam Barakai Menung So Abuhamid Sopo Abuhamid Abuhamid Rupani Abuhamid Rupani Abuhamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Kang Bangso Disotusi Atusi Kang Bangso Disotusi Kod Dasa Mugam Mugam Nyu Cey Akan Allah Sopo Allah Kod Dasa Mugam Mugam Nyu Cey Akan Allah Sopo Allah Ruhahu In Rui Al-Imam Al-Alim Al-Alim Al-Alamah Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Wanawar Lan Mugam Mugam Madang Al-Alamah 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 banget alimi karena Imam Ghazali itu menguasai dari beberapa ilmu ilmu hadis ilmu balagoh, ilmu mantek, ilmu fikih, ilmu syariq, akidah ilmu falsafah itu Imam Ghazali al-alama jadi hujah itu apa? hujah itu apal hadis seakan hadis orangnya batasannya sewu atau orangnya atau sepuluhnya jadi dari segala macam hadisnya kanjeng Nabi Muhammad s.a.w itu Imam Ghazali apal orangnya apal paling yang mengisi jiluru saking Imam Ghazali apal hadisnya kanjeng Nabi akhirnya kanjeng Nabi dijuluki dikanti julukan hujah tul islam nek nek kapan apal sewu hadis ya kan berarti diarani kalau nek kapan apa jenengnya satu sewu hadis jenengnya hafid jadi hafid itu bukan wang sing apal Quran julukan hafid itu wang sing apal satu sewu satu sewu hadis nek hujah tul islam itu wang sing apal sak ake-ake hake-ake hadis orang anak batas tapi nek hafid itu wang sing apal satu sewu satu sewu satu sewu hadis dan nek wang sing apal Quran diarani apa diarani hamil hamilul Quran ya kan hamilul Quran itu juluk-julukannya wang sing apal apal Quran lelah kok yang terkenal hafidul Quran itu mengbahasa rapiwi hafid wang kang joko Quran tapi nek julukannya wang sing apal Quran itu ya itu hamilul hamilul Quran hamilu apa meteng hehehe hamilu wang sing meteng wang meteng itu enggak wang enggak wajabang bayi enggak wang hamilku ya wang gawa enggak wapal enggak wakur enggak wakur aneng dinggawa nih neng ati nih neng uteki hamilul hamilul Quran itu nek hafid itu berarti wang sing apal pira mau satu sewu satu sewu hadis nek hakim hakim enggak mana istilah al-hakim enggak sejenin hakim gini enggak apal piro hadis nih wang hakim itu wang sing apal telung ewu hadis itu hakim enggak wang apal kok telung ewu hadis itu berarti itu berarti itu julukan al-hakim santri al-musin apal perang hadis si ji baling ya ini namal amalu bin bin iya tapi apal itu julukannya apa ini ini namal amalu bin iya itu ini malikul imri apal apal jatuh islam jadi hujai wang islam sangking apal-apal apa jenikimu oke hadis beberapa ilmu telah dikuasai apa ini namun ghozali itu kalau ini merangkir orang kok merangkir fikih zahir okeh kan kitab-kitab itu fikih tapi yang zahir caranya sholat caranya wudhu ya kan rukun sholat rukun wudhu rukun haji ini kan fikih-fikih yang secara secara zahir tapi imam al-ghozali orang kok merangkir fikih secara zahir tapi merangkir fikih secara batin ditulis ini ini kitab iya ilmu mudin iya ilmu mudin itu karangkir imam ghozali yang merangkir fikih fikih zahir unexpected jadi kok sembah yang iku orak kok ming zahiri jengkar balik orak nek ming jungkir wali iku berarti fikih terap fikih zahir wist bener tapi di imam ghozali diterang kisih bicaranya sholat bener secara zahir zahir jahir bener ya kan menetapi beberapa syarat rukun tapi zahir gudu gudu benar diterangkan karena Imam Ghazali yang menurut ini kitab Iyak Ulamuddin. Ini ada kesempatan disini ngaji kitab Iyak Ulamuddin ya kan? ngaji karena ada dawah yang lakukan Iyak lahaya sehingga orang-orang tahu mau kitab Iyak Ulamuddin di Imam Ghazali mau ke orang-orang itu orang-orang isim dengan kusti Allah berguna apa? berguna dengan kitab Iyak ini mau merangkan fukih-fukih sing zohir fukih-fukih zohir atini itu lho, nalikannya sholat itu atini biye, isyak tumuju ini kusti kusti Allah, saking hebat saking hebat Imam Ghazali akhirnya dijuluki, karuh julukan hujadul hujadul islam amin alhamdu 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 sekabian puji lillahi namun kedua ini Allah hakka hamdihi kelawan sak temani muji Allah hakka hamdihi kelawan sak temani muji Allah segala puji itu hanya milik milik Allah puji itu yang diterang macam pujian itu ada ada biru pujian ada ada bujian ini ganti-ganti orang ku maksud pujian umam sobo ben mahrif ganti orang pujian ku pujian alhamdu asana ngelam ini kusti Allah ngelam itu macam ini ada yang kusti Allah yang kusti kusti makhluk kusti Allah yang kusti makhluk yang 4 macam 4 macam hadith 4 macam pengalem itu keempat empat itu membalik kemah inti itu menguji kusti kusti Allah kumpamane awakmu ngelam naring aku cik ganteng karek farid tahu ngelam kak kak tahu si ngelam si jidak sobo bujuku wani wani kentil wani angka ya kan saat sejati ini ngelam menung so dewek ngelam pemandangan sing windah sejati ini ngelam gusi kusti Allah mergane ciptaan ciptaan ini orang iso indah orang digawi indah kusti kusti Allah makanya alhamdu ini kuna ngaku al ya kan alih berfaadah di istiruk segala puji itu hanya milik Allah hak alhamdu kelawan nyatani benerimuji merengk Allah wassalatu utaitan bayi rohmat azim wassalam bulan kesantosan wassalatu utaitan bayi rohmat azim wassalam bulan keselam ala khairi khal kihi ikumu kumuko tetap ingat si lu bagus bagus makhluk Allah ala khairi khal kihi ikumu kumuko tetap ingat si bagus makhluk Allah sapa muhammadin rupani kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam rasul ikan jadi rasul ikan jadi utusani Allah wa abdihilankan jadi kaulani kaulani Allah saya semoga hamdallah imam al-ghazali semoga salawat salam ini kanjeng kanjeng nabi khal khal kihi wong sing paling paling api orang makhluk kesti Allah paling paling api so pasal liana kanjeng nabi orang yang nanding kanjeng kanjeng nabi 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 isih luweh kanjeng kanjeng nabi makhluk makhluk liana isih luweh kanjeng kanjeng nabi orang alam alam itu dunia di sini orang tidak dikatakan kapan kesti Allah orang tidak kanjeng nabi jadi aku kaya kapan orang bakal tidak kesti Allah kapan kesti Allah orang tidak kanjeng nabi asal muasal apa berarti gara kanjeng kanjeng nabi kesti Allah nyipta kanjeng nabi akhirnya kesti Allah nyipta alam saya nabi kanjeng nabi kanjeng nabi lalar yang gelap mencok ini jasati kanjeng nabi gelap berarti kita berarti berarti lalar lalar kanjeng nabi 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 tahu ngap ngaji apa ngap ngap nabi 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 orang tahu yakan sampai apa jenis ini melakukan awan-awan kancing nabi melampah awan-awan sinar madahari, orang-orang bayangkan kancing nabi, ya kan bisa awakmu tengah-tengah lapangan, ya kan jam-jam-jam jam 10, jam 10 ayang-ayangmu hilang, orang bisa tapi di kancing nabi, orang-orang bayang-bayang bayang-bayang, ya kan orang-orang bayang-bayang ya kan, orang-orang bayang-bayang karena khairu khulgihi luweh api-api, makhlukih makhlukih, apa jenis, kusti Allah itu kancing nabi Muhammad s.a.w lah kancing nabi Muhammad rasulihi, kan jadi utusannya kan jadi utusannya, kusti Allah ya kan lah kusti Allah, ngutus kancing nabi Muhammad s.a.w, jadi utusan jadi kancing nabi, jadi rasul jadi rasul, itu mbukti, nah naik kapan Allah itu dua karep, dua irodah dua kehendak naik kapan umat, ya kan naik kapan menungso itu supaya jadi api-api aslinya Allah itu pengen aku kuih-api melebu neng jiruni suwargane kusti kusti Allah buktinya apa? buktinya kusti Allah wis nyip apa jenisnya indadik na kancing nabi jadi jadi utusan ninggali peninggalan yang rupanya al-Quran itu suatu bukti naik kapan kusti Allah itu janjanya pengen ngeresak naik, ya kan berkehendak naik kapan umat ini pengen apa jenisnya bakal dilebu neng jiruni suwarga wong kancing nabi itu apa jenisnya nuduh naik kusti Allah itu rapingin umat umat apa jenisnya menungso itu menungjiruni suwarga ya berarti ya apa jenisnya kusti Allah uratik ngutus kancing nabi sasar-sasar kona ya kan mergani kusti Allah itu pengen aku ke WKB ikum lebu neng jiruni suwargani kusti Allah akhirnya diutus lah kancing kancing nabi seng isok nyelamat no umat umat-umat seng dalan seng dalan-dalan seng keliru dadi dalan-dalan seng bener abdihi wa abdihi ojo keliru kancing nabi masih ya kita hormat takdim nenggani kancing nabi tapi ku tetap kudu ileng bahwasannya kancing nabi ku hambane kusti kusti Allah ojo sampe podo garo umati nabi 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 isa alaihi salam seng seng takdim seng hormati karun nabi isa sampai-sampai umati nabi isa mengkultuskan bahwa nabi isa adalah tuh Tuhan atau anak-anak Tuhan seng seng takdim ya kan itu pakane kusti Allah nenggani al-Quran surat al-isra dia subhanal lazi asra di abdihi ya kan mutus ngelakok ne wengi ngelakok ne wengi maring wawaj ini hambaku ya kan abdihi ya kan itu pengawar umat-umat kanjing nabi juga sampai podo umati nabi isa seng takdim seng hormati nabi sampai mengkultuskan jati Tuhan juga sampai di peringkat kanjing rasul itu abdun seorang hamba tapi beda abdun kanjing nabi kalau abdun dewe itu beda kanjing nabi itu benar-benar abdun benar-benar hamba sahaya ini kusi kusi Allah mergani apa mergani ini benar-benar untuk untuk apa ya untuk ngemaul untuk beribadah ini kusi kusi Allah menunjukkan menunjukkan apa jenis ini mau api kancing kancing nabi sangking, api kancing nabi ngemaulah, isok apa jenis diharani abdun, dan dewe ini masih ya abdul, abdullah ya kan, kaulani gusti Allah, tapi dewe itu abdun abdun, kaulau-kaulau budak-budak yang dilurung budak-budak yang orang isok diharani budak mergani apa dewe isok melanggar itu apa jenis aturani gusti, gusti Allah jenisnya budak ini mesti nurut karu seorang raja, yaitu ini ada budak karu nurut karu seorang raja mesti ini seorang raja mesti orang nganggep karu karu budak iklimo sebagai budak yaitu ada rojo, abdun, itu budak kan mirja, abdun yang gede, pantas lah ya kan, abdun ternyata apun, jadi kan mirja iklim dilurung, orang gelom nurut karu karu perintahnya rojo ya kan mesti rojo orang nganggep orang bakal nganggep kan mirja iklimo sebagai budak seorang, seorang raja semuanya ugon dewe dewe iklimo naik kapan apa jenisnya takwani kurang kuat ya kan, sering melanggar perintah gusti Allah sering melanggar apa jenisnya larang-larang gusti Allah iso-iso dewe iklimo orang dianggep kaulani gusti gusti Allah nah predikat abdi ini kanjeng rasul itu bukan kok apa jenisnya menjelekkan kanjeng rasul tambah-tambah mengunggulkan menaikkan derajat kanjeng kanjeng nabi oh bener-bener kanjeng nabiku abdi seorang hambasa zahaya wa ala'alihi yang muka-muka tetap mengatasi keluargane kanjeng nabi wasohbi ilan sohabati kanjeng nabi salawat lan salam ikimu saya lihat ini keaturakan ini kanjeng nabi yang muka-muka keaturakan ini keluargane kanjeng kanjeng nabi ban wasyim banimu banimu talib wasohbi ilan peropiro sahabati kanjeng nabi dan keaturakan ini poros sohabati kanjeng nabi mimba dihi senggeng sakwisi kanjeng nabi mimpak dihinyangin sa'wisi kanji nabi amabadu anabun ing dalem sa'wisi basmalah hamdalah sholawat lansalam amabadu anabun ing dalem sa'wisi basmalah hamdalah sholawat lansalam faklam warwasiro faklam warwasiro ayuhal harisu ayuhal harisu he wongkang lobo ayuhal harisu he wongkang lobo al-mukbilu kang madep al-mukbilu kang madep ala ketibasil ilmi ingatasi ngalap ilmu ala ketibasil ilmi ingatasi ngalap ilmu al-muzhiru kang ngelahirakan al-muzhiru kang ngelahirakan min nafsihi sangking awak diwini al-haris min nafsihi sangking awak diwini al-haris ngelahirna sitkar rukhbati ing temene demen sitkar rukhbati ing sak temene demen wafarta taat tu si lan bangeti beronto wafarta taat tu si lan bangeti beronto ilaihi maring ilmu ilaihi maring al-ilmu wongking wongking lubo wongking lubo wongking apa sampean lobo wongking lubo wongking lubo wongking bersungguh-sungguh wongking lubo al-harish yang cerah ini almu cetahid tegas itu almu cetahid wongking bersungguh-sungguh wongking bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu sing atini beronto beronto itu apa ya kepingin tenanan itu jenengi beronto pengen nikah tenanan itu berarti jenengi beronto ya kan wongking beronto masalah ilmu kayaan dewe itu jenengi beronto dengan ilmu apa ya kan menengkapi ketoro asli ini dewe itu al-harish al-harish ya kan nah ini imam ghozali memperingatkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu bagi orang-orang yang sangat cinta kepada ilmu kepada orang-orang yang sangat ingin untuk mencari ilmu ketahuilah in anaka ing sak temene siro anaka sak temene siro anaka sak temene siro ing kunta ikulamun ono sopoh siro taksidu iku nejo sopoh siro taksidu iku nejo sopoh siro bitolabil ilmi kelawan nubrih ilmu bitolabil ilmi kelawan nubrih ilmu hei wongking gemen hei wongking bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ketahuilah ketika tujuanmu untuk mencari ilmu ikimu almunafasata ing edi edian almunafasata ing edi edian walmubahata lan ing unjuh unjuhan walmubahata lan ing unjuh unjuhan walmubahata lan ing unjuh 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 un wajahi menungso ilai kamaring siro wajam ahutomit dunya lan ing ngumpulakan piro-piro bondo dunya wajam ahutomat dunya lan ing ngumpulakan piro-piro bondo dunya nek kapan oleh munggulai ilmu oleh mungudi ilmu oleh mungaji oleh mungalap manfaat iku nek kapan tujuani mungkanggu edi-edian mingdinggu api-apian utawa mingdinggu unjuh-unjuan bangga-banggaan ya kan ini antarani konco bangga-banggaan supaya aku jadi wong ahli ilmu bangga ya kan, ini kampungnya jadi apa jadi dihormati wong, terus bangga ya kan, munggu itu suwe munggu mu piro tolong tahun ah aku mung tahun, silu aku bangga ya kan, utawa oleh ngulai ilmu itu supaya orang menungsa itu madep nih gini wongi supaya dimulya nong, pahamah nih utawa ngulai ilmu karena ngumpul nong masalah dunya supaya ngulai ilmu supaya diceluk ustad diceluk kiyai ya kan celuk ustad celuk kiyai ga usah ngulai ngulai ilmu ga usah reban ya kan wis ngulai kopiak putih wis bakal diceluk ustad gampang jadi ustad itu gampang apa mana mau bu tv ya kan gampang jadi ustad jadi ustad yang juru tv gampang-gampang percaya itu benar-benar ustad atau orang ya kan baru ngerti keilmuan nasabnya itu ngundi jadi kutu pintar-pintar apa jenis itu lho yang ditayang dalam televisi itu ustad-ustad itu mbosopo itu lho itu nasab ilmunya itu ngundi oleh ngaji itu ngundi itu dilalah ngaji itu ngambah kok kalau ya waduhai ya kan mbak kok mbak kok mbak kok ya kan waduhai nah kapan oleh ngulai ilmu itu karena yang mau ya kan karena unju-unjuan karena menang-menangan karena bangga-banggaan karena diceluk ustad karena diceluk kiyai ya kan fa'anta mongkau utawi sirosain iku tumandang fa'anta mongkau utawi sirosain fa'anta mongkau utawi sirosain iku wongkang tumandang vihadmi dinika ing dalem ngerubuaken agumosiro vihadmi dinika ing dalem ngerubuaken agumosiro oleh ngulai ilmu orang kok malah memperjuangkan agumoni orang kok memperkokoh agamani gara-gara niat yang ngulai ilmu ikimosalah malah agumoni jadi rusak malah agumoni jadi jadi robo ya kan wa'ilah kunafsika lang ngerusak awak siro wa'ihla ku nafsikalan ngerusak awak siro wabay wabay u'akhirotikalan ngedol akhirat siro wabay u'akhirotikalan ngedol akhirat siro bidun nya nga ka lawan dunia jiro wabay u'akhirotikalan ngedol akhirat siro bidun nga kelawan dunia jiro jadi ku du hati-hati tenang makanya benar hadis yang diapal karena KB Santri Al-Musin ini mau ya kan, ini namal akmalubin niat itu kudu benar-benar ditotok oleh gole ilmu oleh ngajinya ini niatnya apa kudu benar-benar ditotok apa itu krono unjuh unjuhan, krono bangga-banggaan, ya kan itu malah tinggu, apa jenis kerja umpamane kan, supaya oleh ilmu Ake bisa ngisi seminar umpamane, ya kan ya itu malah bahaya jadi pertama kali ini Imam Buzali nerangke, ada sampai para murid, para santri itu salah, anggone niat nalikannya ngaji, ada sampai kalau kapan niat itu, malah menghancurkan agama, mengurusak awakmu, awakmu dewi awak jadi ngedul akhiratmu, yang ini nganggutun dunia wasof kotuka wasof kotuka utawi akad siro, kho sirotun ikutuna wasof kotuka mongko utawi akad siro, kho sirotun ikutuna rugi corokasaran, corokasaran wana akad-akatan termasuk wong sing rugi ya kan, usuf oleh ilmu pirang-pirang tahun limang tahun sepuluh tahun ya kan, oleh ilmu wake sing di ngaji ini wake yang ngaji kitab ikhya ulumudin bareng ya kan tapi naik kapan apa jenis ikimau ini oleh niat ikimau krono-krono-krono yang orang bener duur ikimau ya berarti termasuk wong sing rugi wati jarotukalan dagang siro, bak irotun iku lebur wati jarotukalan dagang siro, bak wati jarotukalan utai dagangan siro, bak irotun iku lebur corong paman di padakno karu, wong dagang ya kan berarti ya ber wong dagang-dagang siro, wong sing bangkrut orang kok mengawakmu tak sing rugi wamu alimuka utawi guru siro wamu alimuka utai wongkang mulang ing siro utawi guru siro mu inun iku wongkang nulungi wamu alimuka utai wongkang mulang ing siro utawi guru siro mu inun iku wongkang nulungi lakamaring siro ala isyanika ingatase maksyat siro ala isyanika ingatase durho ga siro orang mengawakmu yang rugi tapi gurumu yang meluk rusak mergani gurumu berarti nolongi awakmu yang gini kemaksiatan awakmu oleh dosa, gurunya oleh dosa gurunya dosa di sisi, awakmu dosa di dobel mergani jadi gurunya ngelakuin itu dosa jadi akibatnya orang mengawaknya yang gini dewek, yang salah niat tapi orang yang mulang, orang yang muri, orang yang ngajari guru itu yang meluk, apa jadi meluk, meluk kena akibatnya, ya kan, padahal menolongi yang gini orang yang sian, maksiat wasyarikuka, utawi, utawi wasyarikun, wasyarikun langgancani wasyarikun langgancani, utawa gembuli langkah maring siro, vi khusronika, ing dalem tuno siro, vi khusronika, ing dalem tuno siro gurumu itu yang ngantani awakmu yang gini kebangkrutanmu kalau ini seperti itu doang, akan salahnsi gara-gara, salahn lihat j projected sayaartet saya mualimu kayu makabah isai fin kaya wongkang Adol pedang wawau tayu wawau tawimu alimu kakabah isai fin iku kaya wongkang Adol pedang mingkoti ito rikin sangking wongkang bigaldalan mingkoti ito rikin sangking wongkang bigaldalan podo uga wong gurumu iki mau wong sing Adol pedang tapi Adol pedangnya orang-orang tinggu apa jenengi jihad visabililah malah pedangnya tinggu tinggung bigal ya kan itu kronopo salah mereka kan salah mereka kama kaya kama kola kaya oleh ngendiko sapa kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam man utawi sapani wong aana iku nulungi sapa man ala maksyatin ingatasi kemaksiatan man utawi sapani wong aana iku nulungi sapa man ala maksyatin ingatasi kemaksiatan walau bisa terikalimatin senajan kelawan separohnya kalimat walau bisa terikalimatin senajan kelawan separohnya kalimat naik kapan ono wong nulungi nenggini kemaksiatani wong meskipun oleh nulungi iku mau separohnya kalimat separohnya kalimat itu biye contohnya ngomong paman ono koncomu arep ngosop ya kan nilalah koncomu si jini arep ngizini kupie orang piye akhirnya ngomong terus nol tapi separoh terus ter ter ngomong eh ya separoh kali separoh kalimat ya wong sing nulungi kaya ngomong gimana syarikan kanamong ngomong ko ono syopo man syarikan iku ngembuli syarikan iku sekutan utawa ngembuli laku kedui wong fiha ing dalem maksiat kanamong ko ono syopo wong syarikan iku ngembuli laku maring wong fiha ing dalem maksiat mongko podo wong sing nulungi iku mau podo-podo ngelakoni kema kemaksiatan tapi wa ingkanalan lamun ono ya jadi kudu bener-bener di ditoto niate apa jenis ngalap manfaat buhiku ngalap manfaat ini pondok utawa neng jobo ya kan buhiku ilmu apa jenis ilmu agama utawa ilmu ilmu-ilmu umum kudu bener-bener ditoto niatikimu tapi naik kapan niatiku apa jenis ngalap api ya berarti ah api wa ingkanat niatuka wapastuka painaka 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 Allah Ta'ala wallahualam subhanakallahumma bihamdika syahadu ala ila ila astaghfirullahaladu bilaik subhanahu rabbika rabbilizzati amaisifun wasalamun alam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin farabu minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.